Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ada yang request untuk penulis bahas Honda beat yang baru versi 2024 jadi terutama sih masalah bodi karena di apa Honda beat yang baru itu bodinya itu lembek sekali jadi kalau di video nesopo ini ah alaliwis jadi di video itu ditunjukkan berapa betapa elastisnya bodi Honda beat ya dari sisi apa lampu belakang bisa elastis bisa diapa toel bisa dimiringkan sedemikian rupa terus dari sisi plastik-plastik panel plastik-plastik di setang plastik di bodi itu diteken itu bisa mulet sedemikian rupa fokus dari Honda sendiri itu adalah membuat gimana caranya bodi lebih ringan jadi bahkan sampai plastik-plastiknya pun beratnya dikurangi ya ini merupakan kebalikan dari vario jaman dulu jaman dulu ya karena kalau nggak salah vario itu yang lama yang teknomi 100 berapa gitu ya 120 100 berapa belas yang sumbernya adalah dari plastik bodinya jadi kalau nggak salah vario itu jadi salah satu motor yang mempelopori plastik yang luar biasa banyaknya jadi motor-motor sebelumnya itu plastiknya itu minimalis bagasi ya bagasi gitu dok ya apa plastik satu lapis gitu nah semenjak vario dengan bagasi yang nggak ada gunanya itu jadi dobel-dobel untuk bagasi pun jadi ada penutupnya jadi kalau yang sebelumnya itu terkesan tipis banget yang vario itu terkesan tebel banget ya sama kayak NMAX gini ya NMAX ini bagian bagasinya ini masih separuh jenisnya satu lapis lah plastik nggak ada dua lapis nah vario itu ada dua lapis yang luar yang dalam ada sendiri yang biar sepertinya ya mau dibuat kebalikan tapi terus terang ya terus terang menurut penulis itu bukan apa ya bukan sesuatu yang bakal jadi permasalahan untuk penggemar merek Honda jadi penggemar merek Honda itu adalah orang-orang yang terimu yang penting merek Honda walau bodi tipis walau bodi apa jenis cepet rusak plastik melewet plastik apa jelek nanti kalau sudah agak tua melengkung no problem sementing merek Honda yang jadi permasalahan utama pemilik Honda itu adalah dari mesinnya terus nggak apa-apa bodi nih ringsek rusak gampang lewet ketok elek ngilani sehingga penting waktu uangnya nak api Hai sing penting ngeluarkan uang apa jutaan bisa dibenahi lagi tapi kalau mesin nggak ada toleransi kalau sudah mesin harus sesuai dengan keinginan Hai yang terutama itu adalah soal power terutama power di rpn berendah jadi orang ngomong power itu sering rancu ya sering rancu karena power itu dianggap eh top speednya bukan yang dibutuhkan orang Indonesia itu bukan top speed jadi modifikasi yang kebanyakan bahkan oleh ya barusan ketemu senap Honda lihat dia posting apa jenangnya Oh modif untuk PCX dikasih air RAM ya Wah menurut penulis itu rocok katepa itu kalau motornya standar komponnya bensini Pertalat itu eh bahaya itu Hai karena juga ya banyak yang pakai produksi lek di kendaraan mesin 160 merasa sangat cocok sekali terutama dari tenaganya yang keluar ya bahkan top speed sampai nambah ya tapi yang jelas ya orang-orang itu menganggap kalau tenaga itu rpn tinggi padahal enggak yang dibutuhkan orang-orang orang-orang itu tenaga di rpn rendah kebanyakan loh ya kita nggak ngomong ngebut soalnya ya Honda beat maksudnya ya dipakai adu ngebut ya yang realistis saja lah orang-orang itu butuh tenaga di rpn ya di kecepatan sekitar 20 sampai 60 lah itu yang dibutuhkan orang-orang dan di tenaga itu motor Honda beat yang baru itu hancur-hancuran banyak sekali lah ya orang yang mengeluh nggak enak motoreh nggak kuat nanjak enak sing lawas ya tentu ini yang ngomong adalah orang yang pernah punya beat lama dan di baru atau misal punya vario dengan bit baru sebenarnya hal yang sama juga terjadi pada Scoopy pada Kenio tapi biasanya orang tidak begitu membandingkan beda kalau sama-sama bitnya ya sama-sama bitnya orang akan membandingkan penulis sendiri pernah ya dapat keluhan ada pro yang butuh sekali tenaganya Honda beat itu sama dengan vario waduh itu sesuatu sing agak sulit ya Hai beli pro kapasitor terus belum coba enggak silep ya tapi lipro kapasitor nyobain campuran minyak samin ya ternyata puas walau ya ternyata masih kurang sempat eksperimen juga ganti roller sempat eksperimen apa jenisnya eh di setelah entah setelan macam apa tapi penulis curiga itu nyetelnya adalah setelan pengapian karena belakangan terus terjadi pistonnya permukaannya jadi bubur bolong dan ya itu terjadi ya karena pre-ignition ya jadi kalau sudah piston jadi bubur itu karena pengapiannya jadi mungkin sepertinya kondisinya tidak mendukung entah mungkin bensin lagi pas pakai Pertalite dipakai nanjak terlalu diporsir akhirnya rusak karena pengapiannya sudah maju ya wis masih masalah kalau dipikir itu emang sulit ya menerapkan silap gitu yang baru cuma bisa pakai silap yang kecil tapi ya penulis jarang ada konsumen beli silap ya karena memang orang-orang enggak begitu paham ya soal silap yang beli silap kebanyakan yang pemilik next2 karena di next2 harus betul-betul ekstrim berbeda perbedaan nih karena bawaan next2 itu ibannya besar sementara silapnya jauh lebih kecil ekstrim makanya bedanya kalau di bit masih termasuk cukup kecil ya tapi ya mestinya bisa pakai silap pakai lebih panjang tapi ya jadi silapnya enggak cuma untuk memperkecil lubangnya tapi juga untuk memperpanjang jadi kalau mau pakai silap sih motor Honda bic yang baru usahakan pipanya itu jadi panjang jadi seperti panjang terus yang jelas soal tenaga ini yang terutama jadi faktor kelemahan utama dan ya karena memang desain dari awal itu sudah dirancang apa jenengnya ya overstroke jadi diameter pistonnya sangat kecil ya itu mestinya tenaganya itu bisa fokus di bawah tapi entah mengapa tidak kemungkinan karena eh noken asnya dibuat tidak matching jadi motornya tetap motor RPM tinggi noken asnya di setel untuk RPM tinggi ya entahlah ya penulis sendiri enggak tahu tapi penulis enggak akan heran kalau misalnya itu mesin overstroke di setel untuk RPM tinggi ya karena memang itu didesain bukan di Indonesia kan mesinnya Hai bukan didesain di Indonesia jadi ya orang Jepangnya sana nggak pernah nyobain gimana rasanya pakai motor itu ditanjakan ngejarnya adalah ngejar irit ngejar konsumsi bahan bakar jadi malah yang di kecepatan orang sering pakai itu di setel irit padahal orang pingin kecepatan 4060 itu bukan iritnya tapi tenaganya dan dari sisi soal irit ini juga jadi masalah ya jadi masalah karena ya coba aja lah lihat eh sharingan sharingan di grup-grup ya yang punya motor Honda 115 dengan yang punya motor Honda 160 dari sisi full-to-full saja bisa kelihatan bahwa angka konsumsi bahan bakar untuk yang 160 itu malah kebanyakan lebih baik ya daripada yang 115 terutama yang Honda deluxe ini padahal kan katanya ada deluxe irit tapi kalau lihat kalau kita rata-ratakan yang 160 malah lebih baik yang 115 itu malah kayaknya lebih buruk ini penulis yang lihat kebanyakan loh ya tentu ada yang angkanya baik misalnya Oh saya dapat lima puluhan sekian sekian gitu ya saya dapat amat mungkin nononasi 60 gitu ya tapi yang di pce vario ada juga yang angkanya bisa segitu kan jadi kalau mau bicara soal irit ya enggak irit juga karena kalau irit kok kenapa kalah sama motor yang bisa jalan 125 km per jam Hai kenapa kalah sama yang mesinnya 160 padahal itu 115 yang juga bikin orang apa eh mangel ya yang bikin orang males bukan karena lihat pertama ya tapi yang mesin soal tenaga mesin itu bisa bikin orang males beli Hai nah yang satu ini bikin orang males memiliki Hai apa itu Hai kekuatan rangkisnya Hai jadi kekuatan rangkis untuk yang versi mulai dari versi 2020 mulai versi deluxe Hai itu kerangkisnya sudah mulai rapuh jadi orang itu harus hati-hati untuk semua dengan yang eh untuk semua yang berkaitan dengan bagian rangkisnya Hai jadi bagian rangkis-rangkisnya itu sendiri itu tapuh getas ya mudah patah Hai makanya itu kalau orang pakai motor Honda beat ada yang rekomendasi jangan sandar tengah atau kalau sandar tengah hati-hati poja banter-banter Kenapa karena cepat cumplung ya sumbernya itu tadi dari kerangkis karena kan apa dudukan sandar tengah hidupkan nempel di kerangkis nah dudukan itu mudah patah yang juga rapuh itu adalah dari kenal pot Hai jadi dudukan kenal pot itu kan nempel ke kerangkis Hai ini juga jadi bagian yang rawa jadi bagian yang mudah kecah gitu ya orang juga kalau pakai motor Honda Dwi deluxe mau dibebani banyak silahkan sing penting aja digaik off-road jangan pakai yang apa jalannya kacau balau ya dipakai kencang kenapa kerangkis Hai karena kerangkis itu jadi swing arm ya sudah ada beberapa kasus yang kerangkisnya itu patah Hai kerangkis patah misalnya kena polisi tidur kena lubang itu kerangkisnya jadi patah Hai jadi motor Honda terlebih ya yang baru itu enggak kuat lemah torek kerangkisnya jauh lebih mudah pecah daripada yang versi sebelumnya nah yang jadi miris itu adalah karena di versi yang baru ya penulis sempat lihat ada slide foto temboh nemu apa enggak nanti ya ada sebuah foto dari media otomotif TV kalau enggak salah Hai itu menunjukkan bahwa Hai kerangkis yang baru itu logamnya dikurangi katanya pakai CAD pakai komputerisasi macem-macem gitu ya di rangkanya eh sorry logamnya dikurangi wah itu kan ya parah ya Hai parahnya apalagi itu sumbernya adalah CAD pakai simulasi yang namanya simulasi ya apa memperhitungkan banyak faktor apa memperhitungan soal tugel tuh geli itu kan logamnya beda bisa aja namanya simulasi apa logam yang dimasukkan ke simulasi itu bisa sama persis dengan yang dikenyataan itu kan juga perlu diragukan masalah yang terjadi pada odabit itu ya dari desain kerangkis juga dari metalnya juga bahan logamnya karena ya dari sisi desain jelas bahwa kerangkisnya bit itu lebih lemah daripada kerangkisnya vario atau bcx ya karena kita jarang dari sisi logamnya juga lemah kalau dari sisi logamnya ini anu ya sudah universal ya sudah merata jadi baik yang di bcx vario ataupun yang di bit di scooby itu banyak problem seputar dari material logamnya kerangkis kalau yang di bcx misalnya bagian bawah kerangkis itu lemah jadi ada yang bagian bawah kerangkisnya kena oli dekok olinya keluar olinya bocor hempes jadi kena krikil bagian bawah kerangkis itu bisa apa lubang sebelumnya juga ada yang mau coba pasang pelindung kerangkis salah masukannya Hai terus dipaut terlalu keras bagian kerangkis dalamnya lubang jebol Hai juga ada yang terhantuk polisi tidur Hai langsung gupil Hai Bior keluar semua olinya Hai juga sering terjadi kasus dol bautnya hai 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 baik baut oli belakang maupun baut oli depan sehingga yang namanya sil untuk Hai apa untuk tutup oli jadi sesuatu yang diwajibkan pakai apa jenis selotip PVC itu selotipnya ledeng itu juga jadi banyak yang pakai Hai ya sebenarnya kelemahan dari bit baru enggak cuma itu ya Hai dari material tangginya material tutup tangki bensin Hai itu juga lemah jadi penulis bahkan pernah lihat ada kutunya tangki bensinnya Oppo PCX ya yang karatan bagian tutupnya sekitar tutupnya tutupnya karatan bagian tangki yang ditutupnya juga karatan kalau yang di bit scoopy versi baru-baru ya versi setelah 2.000 itu banyak juga yang karatan Hai selain karat juga soal rangka kalau rangka ini sudah lebih awal Hai sudah apa duluan ya dan sekarang sudah lebih banyak orang-orang yang mengeluh soal rangka ini juga lebih banyak orang yang jadi tahu Oh Honda ini penyakitnya dirangka Hai nah yang untuk soal rangka ini ya sekarang jadi kelihatan jelas bahwa eh cara Honda mengatasi masalah ini tuh sama sekali tidak dapat simpati dari masyarakat dia karena mestinya yang rangka baru ini sekarang sudah cat luar dalam tapi masyarakat apa wis kadung skeptis jadi motor Honda bit yang baru ini dihindari tentu ya dicat luar dalam itu juga bukan jaminan karena eh material logamnya kita juga enggak tahu apakah diperbaiki atau tidak ya jadi kalau material logamnya tidak diperbaiki ya resiko karat bakal tetap tinggi karena masih ada silikat silikat itu adalah bagian eh sampahnya pengelasan yang kurang baik Hai nah silikat ini jadi sumber masuknya karat Hai jadi percuma dicat luar dalam kalau silikatnya tidak dibersihkan dulu kalau tidak dibersihkan dulu yang terjadi adalah yaitu bakal jadi sumber karat walau sudah dicat luar dalam masih kena karat apalagi kalau dari bahan logamnya itu juga bukan logam yang tahan terhadap karat semakin parah lagi logamnya juga entah sudah dibuat lebih tebel atau tidak logamnya ya katanya sih lebih tebel tapi ya tetap itu materi logamnya juga penting ya sekalipun ya sekalipun perangkanya yang baru ini lebih apa lebih tahan terhadap karat orang kan dia enggak tahu karena Honda enggak berani mengumumkan ya jadinya orang anggap rangkanya masih sama seperti yang lama walau apapun katanya media tapi kan masyarakat enggak diberi tahu langsung sama Honda orang juga sudah pesimis setia sama sales karena salesnya pasti awal-awal Oh ini aman rangkanya nyaman rangkanya tapi ternyata karatan sekarang sudah lebih aman beneran tapi ya wiskadu enggak percaya sama sales jadi oleh karena itu ya sekarang orang-orang akan nyari motor Honda Fit yang model lama Hai dan kalau masih memiliki motor Honda lama Fit lama enggak ada ya rasanya alasan untuk beli yang baru Hai untuk apa coba beli yang baru karena tenaga lebih lemah rangka lebih ring apa hee bagian bodinya juga lebih mudah melewet lebih bagus yang lama hai 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 ngapain beli yang baru kalau yang lama kelihatan kucing tinggal dicat diapakan gitu kan bisa kelihatannya selagi mungkin ada yang ngomong Oh sekarang sudah ada alarm sudah ada Smarty tapi ya kalau penulis lu ya kalau penulis kalau butuh fitur yang kelihatan keren penulis enggak akan beli Honda Fit Hai penulis bakal beli yang versi atasnya Hai alarm itu tidak bikin prestisinya Honda Fit meningkat Hai secanggih-canggihnya Honda Fit masih lebih tinggi prestisinya Scoopy Hai prestisinya vario Hai walau harganya sama mahalnya ya Hai menurut penulis es ga iso ngangkat titulnya fitur alarm fitur Smarty fitur apa mana eh eh kunci rem komane charger ga iso ngangkat Honda Fit ya Fit motor paling murah Hai walau belinya itu harganya sama kayak Scoopy orang masih nganggap Scoopy yang lebih prestis Hai kalau memang cari yang prestis kalian beli Scoopy Hai kalau memang uangnya banyak ya beli n-max turbo hehehe Hai tapi yang jelas ya kalau memang eh ada yang memang penggemar Honda ada yang mania Honda lebih baik beli Honda bekas saja ya daripada yang baru beli 10 juta siapkan dana 5 juta untuk restorasi apa yang perlu di restorasi Hai itu bakal lebih berguna daripada beli Honda Fit baru apalagi harganya sudah tembus dari 20 juta ya Hai fitur Smarty macam-macam ya kalau memang daerahnya rawan ya pakai kunci double kunci pelek kunci pelek kunci opo kek kunci yang enggak umum Hai kalau perlu cari kunci aftermarket Hai laser ya kuncinya Suzuki kalau bisa ya karena kunci Honda itu kan terkenal Anu ya kompatibel satu sama lain Hai Bumala ya sebelumnya juga dulu ada yang Smarty ya Smarty ADV Smarty nya bisa kompatibel satu sama lainnya itu bener koga kaya bola foto aneh Hai nanti penulis lihatlah merek komputitor yano sumar kini Regani Biro ya ya wislah itu saja Terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai